Hai semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Vainish Delight Hari ini kita membuat puding cantik Ekonomis, rasanya sangat enak Creamy, manis Ini cocok banget untuk kita Jadikan ide jualan atau jembilan di rumah Lebih cocok lagi untuk kita Sajikan di berbagai macam acara Nah, bagi teman-teman yang sudah Penasaran dengan resep dan cara Membuatnya, yuk kita Simak dan tonton video ini sama-sama Oke teman-teman, langsung aja Siapkan wajan, kemudian Masukkan 1 saset Nutri Gel Rasa mangga Jika teman-teman mau pakai Nutri Gel Plain Kemudian dicampur dengan buah mangga Atau Nutri Sari Mangga Juga boleh ya teman-teman Nah, untuk fruit acid-nya nanti kita tambahkan di akhir Ini kita masukkan dulu Nutri Gel-nya Kemudian gula pasir sebanyak 80 gram atau sesuai selera 500 ml air putih Kemudian kita tambahkan Susu full cream Sebanyak 250 ml Dan ini kita aduk dulu hingga tercampur rata Nah, untuk mempercantik disini Ini saya tambahkan pewarna kuning secukupnya Kita aduk dulu Jika warnanya sudah pas Ini langsung aja kita masak ya Lalu kita masak pudingnya di api sedang Hingga mendidih sambil terus diaduk ya Jika sudah mendidih Kemudian matikan apinya Jangan lupa tambahkan Nutri Gel Fruity Acid Nah, untuk cetakannya disini saya pakai 2 jenis cetakan Besar dan kecil Nah, ini di sebelah kiri saya agak besar ya teman-teman Nah, untuk cetakan yang pertama kita akan pakai yang kecil ini ya Nah, berhubung cetakan saya Hanya ada 12 besis Jadi kita cetak sebagian dulu ya teman-teman Ini kita masukkan aja pudingnya hingga penuh Jika sudah selesai Ini kita diamkan hingga pudingnya padat atau set ya Nah, ini dia pudingnya sudah padat ya Setelah beberapa menit kita diamkan Sekarang langsung aja kita keluarkan dari cetakannya Nah, ini setelah saya keluarkan semua dari cetakan Saya akan lanjut mencetak puding selanjutnya Sisa yang tadi Nah, jika pudingnya sudah mengeras Ini bisa kita panaskan lagi ya teman-teman Di api kecil hingga mencair Jadi bagi teman-teman yang tidak cukup cetakan Tidak usah bingung Kita bisa cetak pudingnya secara bertahap Dan puding yang sudah mengeras Bisa kita panaskan lagi ya teman-teman Oke, lanjut untuk lapisan kedua Di sini saya pakai 1 set agar-agar Nutri Jerasa Melon Kemudian masukkan 80 gram gula pasir Atau sesuai selera Lanjut masukkan 700 ml air Nah, untuk mempercantik Ini saya tambahkan Warna hijau secukupnya ya Kita aduk dulu Hingga warnanya tercampur rata Jika warnanya sudah pas Ini langsung aja kita masak Nah, di sini kita masak dengan api sedang Hingga mendidih Jika sudah mendidih Jangan lupa tambahkan fruity acidnya ya Kemudian langsung aja matikan apinya Dan kita hilangkan uap panasnya terlebih dahulu Lanjut kita pakai cetakan yang kedua Cetakan ini agak lebih besar dari cetakan yang tadi ya Kemudian langsung aja kita masukkan Agar-agarnya setengah cetakan seperti ini Nah, ini puding yang tadi sudah saya keluarkan semuanya dari cetakan Kemudian kita masukkan ke dalam agar-agar hijau Nah, ini prosesnya harus cepat ya teman-teman Karena nuter gel itu cepat mengeras Nah, ini sudah selesai sebagian ya teman-teman Ini kita diamkan dulu Hingga pudingnya ini padat atau set Nah, untuk bagian selanjutnya Kita panaskan lagi seperti cara yang tadi Nah, ini teman-teman Pudingnya sudah keras ya Ini sudah bisa kita keluarkan dari cetakan Cara mengeluarkannya bisa kita bantu pakai tusukan seperti ini ya teman-teman Nah, setelah dikeluarkan dari cetakan Ini kita potong bagian tengahnya menjadi 4 bagian Tapi jangan sampai putus ya Nah, kemudian kita letakkan di dalam cup Saya pakai cup bulat seperti ini ya teman-teman Nah, untuk penyangganya Saya pakai potongan buah mangga seperti ini Ini fungsinya supaya jelinya ini bisa duduk dengan rapi dan cantik Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini sudah selesai semuanya Nah, dari satu resep ini saya dapat 36 puding ya teman-teman Sangat banyak ya Nah, hasilnya sangat cantik dan sangat menarik Sekarang kita mau nyobain ya Nah, untuk teksturnya kenyal seperti ini ya teman-teman Ini sangat gemes Bismillah Hmm, rasanya enak banget Creamy, manis Dan seger banget di mulut Alhamdulillah sudah selesai untuk resep ini Hasilnya juga sangat memuaskan Bagi teman-teman wajib coba di rumah ya Oke, terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai Jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!